Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di sini saya akan memberikan tutorial dan tips bagaimana cara live Instagram di beberapa akun dan materi atau konten yang kita bagikan juga berbeda ya sebelumnya saya bahas menggunakan materi yang sama dan di live streaming kan di beberapa akun yang berbeda bisa kita menggunakan aplikasi Femix tapi di sini kita akan me-live streaming kan beda akun beda konten ya dalam waktu yang bersamaan Oke sebelum kita masuk ke tutorial teman-teman pastikan kalian subscribe dan klik tombol lonceng biar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya ya untuk menjalankan tutorial ini teman-teman pastikan sudah menginstall aplikasi Stremon ya di sini saya sudah buka dua caranya teman-teman tinggal klik dua kali aja biar terbuka dua aplikasi yang sama dengan beda akun ya tinggal di login dua-duanya aja ini sudah saya jelaskan di tutorial sebelumnya yang di materi yang sama bila Stremon sudah siap kita harus menyiapkan aplikasi OBS teman-teman di sini ya saya sudah siapkan OBS ya untuk OBS ini bisa kita buka beberapa juga misalkan di sini kita setting dulu ya untuk ukuran apa Instagram biar langsung pas di sini kita rubah ukurannya satu kosong lapan puluh kali satu sembilan dua puluh ini kita copy aja di pastikan di sini ya klik apply ya klik OK di sini akan menyesuaikan ya langsung ukuran Instagram di sini saya akan memberikan konten ya ya misalkan setting eh zoom full HD ya kita masukkan ke sini ya di sini posisinya pasti apa namanya kepotong ya karena video saya rata-rata itu 16 banding 9 sedangkan Instagram ini ukurannya 9 banding 16 gitu kita rotet aja biar pas ya ya ini saya akan rotet degree ya pas seperti ini ini kita punya satu konten ya ini saya pause dulu kemudian saya akan buka lagi konten yang baru sama ya kita bisa memanfaatkan aplikasi OBS kita klik dua kali ya dia akan terbuka seperti klik launch anyway aja nggak apa-apa ya di sini kita akan punya dua ya ini sama ini ya ini saya akan hapus karena kontennya sudah ada di sini ya nih ya ya dua aplikasi OBS ya kita akan masukkan konten yang lain juga ya misalkan di sini saya akan bahas reviewer DMI 100 ribuan ini ya eh nggak cocok sebentar bahas setting kamera di SLR aja ya ini saya tarik ke OBS ke yang belum ada videonya ya ini sudah masuk kita klik edit transform kemudian kita degree yang ini ya sama-sama sudah siap ini kontennya tentang ini kontennya tentang zoom full HD di SLR beda ya ya sebenarnya ini bisa diaplikasikan di FMX atau tidak sebenarnya coba aja sih kita buka aplikasi FMX lagi dia bisa terbuka nggak ini nggak bisa terbuka teman-teman kalau aplikasi FMX ya di aplikasi FMX kalau kita sudah buka aplikasi FMX dia nggak mau terbuka kalau OBS kita bisa nah ini hanya kita bedakan tutorialnya ini ya ini sudah punya dua akun OBS atau dua aplikasi OBS dengan beda konten kemudian Stremon juga sama beda konten beda akun juga sama sama-sama kita punya dua akun Instagram dan dua konten yang berbeda di sini saya akan kasih nama zoom full HD untuk yang apa namanya 3 in 1 saya klik start live streaming ya kemudian di OBS satunya kita kasih nama setting kamera kamera DSLR ya sama kita klik start stream untuk mendapatkan url sama stream keynya sama ya ini kita setting dulu stream ini kita ganti ini ini kita sudah pasang klik apply oke ya ini sudah siap tinggal kita pasang yang api dimana ini untuk setting DSLR kita klik setting di sini stream ini ganti kemudian stream key nya juga kita ganti klik apply oke ya jika sudah kita tinggal live streaming kan di aplikasi stream on nya yang manan go live yang 3 in 1 go live kemudian kita apply atau kita live kan juga di aplikasi OPS nya klik ini start streaming sama start streaming ya sudah naik dua-duanya sudah hijau semuanya kita apply videonya ini ini juga kita apply ya disini videonya sudah naik semuanya ya beda akun semua ya ini 3 in 1 ini hp dimanan kita sama kita cek ya menggunakan handphone ya saya sudah buka akun instagram nya 3 in 1 ada apd manan yang live ya di cek masuk masuk ya kita ganti akun kita klik home 3 in 1 juga sama live ya sama masuk semua oke jadi sangat mudah ya kita stop semua di apa OPS nya juga kita stop mungkin seperti itu ya teman-teman bagaimana cara setting atau melive streaming kan beberapa konten ke beberapa akun instagram yang berbeda juga kita bisa memanfaatkan OPS dan didukung juga dengan aplikasi stream on jadi kita misalkan 1 PC bisa melivekan beberapa akun dalam 1 waktu gitu ya ini juga sudah pernah saya bahas sebenarnya menggunakan youtube ya jadi 1 channel bisa live streaming di beberapa 1 channel bisa live streaming 2 konten yang berbeda itu juga sudah pernah saya bahas mungkin nanti bisa teman-teman lihat di atas ini ya oke ya mungkin itu yang bisa saya bagikan pada tutorial kali ini mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan teman-teman yang pengen melive streaming kan beberapa akun instagram dalam 1 waktu ya atau dalam 1 kali proses gitu atau dalam 1 kali bikin live streaming ada 2 apa namanya perbedaan ya bisa dalam 1 materi di beda akun atau beda materi semua sudah saya jelaskan di video pertama dan video yang saat ini oke sebelum saya akhiri pastikan kalian subscribe dan klik tombol lonceng biar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya sampai jumpa di video tutorial selanjutnya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati